Orang yang kuat itu kata Nabi bukan orang yang punya kemampuan berkelahi Tapi mereka orang yang punya kemampuan menahan amarah Tentu kemarahan itu tidak seluruhnya tidak dibenarkan Ada kemarahan yang dibenarkan Kemarahan yang dibenarkan adalah ketika kita merasa Agama terhina, akidah terhina, Islam terhina, keimanan terhina Dan Rasulullah SAW pun mencantaukan demikian Beliau marah ketika Islam itu dihina, dicercat Beliau marah ketika akidahnya itu dilecehkan Dan kemarahan Rasulullah SAW dari para sahabat jauh lebih nampak lagi ketika Memang Islamnya dihina Tapi kalau pribadinya yang dihina Itu Rasulullah SAW cenderung memaafkan Bahkan Nabi pernah berdoa ketika beliau dilepari batu Ketika beliau dihina, ketika beliau ekonominya diboykuat Bahkan hendak diusir dari tanah kelahirannya Apa kata Rasulullah? Allahumma hadikau minfa'idah mula ya'lamun Ya Allah berilah mereka ketujuh Ampunilah mereka karena mereka belum paham Ya Jadi ketika Nabi dihina oleh orang-orang kafir Qurais Karena mereka belum paham Islam Belum tahu kebenaran Islam Belum tahu Mengerti tentang Apa namanya Risalah Islam Mereka menghina Nabi Tapi Nabi cenderung mendoakannya Bahkan ada satu riwayat Ini menarik Ya Ada seorang Yahudi buta Tinggal di sebuah pojok Dekat masjid Ketika Rasulullah datang ke masjid Melalui tempat itu Nabi selalu mendengar hinaan Dari orang buta Yahudi itu Tapi menariknya Betapapun sering Rasulullah Mendengar hinaan Muhammad gila Muhammad gila Muhammad gila Ya Begitu terus Tiap hari Nabi Bawa makanan Bawa roti Bawa susu dari rumah Ya Kadang-kadang Nabi mengatakan kepada Aisyah Ya Aisyah Ada makanan hari ini ada ya Rasulullah Bungkus Buat apa? Untuk seorang Yahudi Yang buta Yang setiap hari menghinaku Di bawah itu makanan Kalau keras Dilebutkan oleh Rasulullah Dimasukkan dengan lembut ke mulutnya Sambil Dia memakan Itu orang Yahudi Roti yang diberikan Rasulullah Mulutnya ngomong Muhammad gila Muhammad gila Muhammad gila Ya Kadangnya anda tahu Yang memberikan itu Rasul Andaikan kita Masya Allah Itu mungkin sudah bawa belur Itu orang Ya kan Tapi Muhammad tidak pernah Ya Mengatakan bahwa dia adalah Nabi yang disebut Oleh orang itu gila Rasulullah tidak juga Bicara kepada orang itu Bahwa Aku adalah Muhammad Yang kau hina setiap hari Tidak Dan pada saat itu Nabi punya kesempatan Untuk membalas Nabi punya kesempatan Untuk memukul Tidak Sampai Rasulullah meninggal Apa yang terjadi Ketika Rasulullah meninggal Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah Ya Aisyah Ada keamalan Rasulullah yang belum Aku lakukan Ayah Engkau adalah Seorang yang paling Sempurna mengamalkan Ajaran Rasulullah Tapi ada satu Kebiasaan Nabi Yang belum Engkau lakukan Apa itu? Memberikan makan Kepada orang Yahudi buta Dan orang itu Setiap hari Menghina Rasulullah Muhammad S.A.W. Wah Dalam hati aku Makan berat juga Justru dia marah Kalau Nabi itu dihina Bagaimana mungkin Dia bisa melakukan itu Tapi dia coba Dia bawa makanan Satu dua tiga kali Dia masih sabar Ya Besoknya rupanya Kepalanya sudah Ku yang dengerin penghinaan Muhammad gila Muhammad gila Muhammad gila ya Apa kata Abu Bakar? Digubrak itu orang Eh Kamu tahu tidak? Orang yang selama ini Engkau hina Yang selama ini Engkau caci Yang selama ini Engkau bilang gila Itu adalah orang Yang selama ini Memberikan kau roti Memberikan kau makan Dengan kelembutan Ya pantas kok Abu Bakar memang Kurang lembut rupanya Dia sadar betul Kemana orang yang kemarin Yang memberikan aku makan Kok berbeda Dengan hari ini Aku adalah Abu Bakar Sahabat Muhammad Yang kau hina setiap hari Apa yang terjadi? Rupanya orang Yahudi buntah itu Diamnya Dan langsung bersahadat Di depan Abu Bakar Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah Masuk Islam Dia di depan Abu Bakar Bukan di depan Rasulullah S.A.W Ini hikmah Kesabaran Pada anak-anak Padahal Nabi punya Kesempatan Melakukan Membalas Dan Nabi punya kesempatan Menyampaikan risalah Tidak Tapi mungkin Risalah Disambilkan dalam Buntuh yang lain Hingga akhirnya Orang itu masuk Islam Amarah Boleh kita marah Ketika dihinam Dan sesungguhnya Kalau kita Membalas kemarahan Pun tidak ada masalah Dibolehkan dalam Islam Cuma Kita tidak boleh Membalas Kepada orang lain Yang melebihi Perkara dia Kepada kita Ya Boleh kita membalas Misalnya kita dibungkul Ya boleh memukul Tapi kalau dia Bungkul sekali Kita harus sekali Kalau hinaan dia Kepada kita Ya Hinaan seseorang Kepada kita Yang tidak Beralasan Dan tidak pernah Kita merasa Apa yang dihinakan dia Maka bersahabat Nabi Nabi pernah mengatakan Kepada para sahabat Wahai sahabat Tahu gak kalian Siapa orang yang Muflis di akhirat Nanti Bangkrut maksudnya Ya Sahabat menjawab Dia nabi Orang yang Muflis itu adalah Orang yang Kehabisan jidat Orang yang sudah Tidak punya uang lagi Apa kata nabi Bukan Orang yang Muflis Yang bangkrut di akhirat Orang yang Membawa amalan Solat Amalan sedekah Amalan haji Amalan yang lain Tapi nanti Di akhirat Amalan-amalan itu Akan ditransfer Kepada orang yang Pernah dihina Di joliminya Habis berkarat Sementara orang yang Di jolimi Dia bersabar Kejahatan orang Di jolimi Berpindah kepada Orang yang di jolimi Sehingga dia menjadi Bangkrut Akhiratnya Kalau kita bersabar Masya Allah Memang tidak enak Dalam hinaan Tapi perlu disadari Bunda Bahwa orang yang Di hina Belum tentu terhina Tapi orang yang sering Menghina Sudah pasti orang hina Gitu ya Orang yang di hina Belum tentu terhina Tapi orang yang Menghina Sudah pasti orang hina Dan Rasulullah itu Mulia Karena banyak hinaan Nabi Ibn itu Hina Karena banyak hinaan Eh mulia Nabi Ibrahim itu Mulia Karena banyak hinaan Masya Allah Jadi hina Mulia dalam hinaan Itu banyak Ya para nabi Semuanya Lihat Rasulullah di hina Sabar Akhirnya Akhirnya apa Mekah Masyarakatnya Masyarakat Masyarakat Islam Rasulullah dikusi Dari Madinah Sebagai masyarakat Madinah Itu sedang bertengkar Bani Koinuka Sama Bani Nazir Perang mereka Datang Rasulullah Disatukan Pada sebelumnya Kedua kelompok Menghina nabi Karena kesabaran Akhirnya mereka Bersaudara Kan luar biasa Ya Jadi mulia Dalam hinaan Banyak contoh Yang sudah Disampaikan oleh Rasulullah Bapak Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.